Terima kasih Dan ini nampak disini sudah pecah Ada bagian yang mungkin sudah mulai tumbuh disitu Di titik tengahnya disitu Ini secara sepintas akan nampak sebagai sebuah hasil proses inovasi yang berhasil disitu Untuk lebih jelasnya mari kita coba untuk mengurangi beberapa bagian disini Agar terlihat lebih detail kawan-kawan Ini bahan yang barusan saya angkat di kebun sebelah rumah ya kawan-kawan Untuk proses menyayap beberapa bagian pangkal kita lakukan dengan api-api kawan Karena ini bahannya juga ukurannya kecil Awalnya saya tidak menyangka ini akan berhasil Karena pertumbuhannya tidak produktif waktu itu Karena dua kali disayap disitu Dan nanti mungkin juga akan saya lakukan proses perekaman berikutnya Untuk mendapatkan kualitas video yang lebih bagus Ini saya lakukan live streaming Supaya betul-betul informasi itu terupdate dan real Tanpa ada rekayasa kawan-kawan Sebaiknya untuk sudah bagian batang yang pecah dari satu pangkal ini ya Nah ini hal yang juga kemarin saya sampaikan di live streaming Ada bahan tracing mirip-mirip seperti ini Tapi ini murni hasil pecah kawan-kawan ya Jadi selanjutnya nanti bertahap juga Kita akan tetap berbagi informasi sebagai wujud kita Untuk melakukan proses berbagi Kepada kawan-kawan tanpa merahasiakan hal ini Karena intinya kita disini dengan berbagi itu Membangun silaturahim juga kawan-kawan ya Ya disini sudah jelas disini kawan-kawan Yang ini satu Yang ini satu lagi disepah Disini sudah pecah jadi dua cabang ya Ini satu lagi kita akan coba pecah disini Yang mudahan selanjutnya ini berhasil tumbuh kawan-kawan Saya tujuannya ini untuk berbagi Walaupun sungguhnya ini rawan atau riskan Walaupun sungguhnya ini rawan atau riskan Untuk sementara saya tidak punya pertimbangan Bahan ini lagi disitu Tanpa tentunya dalam proses ini juga kita perlu Apa namanya Keluar tentunya Oke ini Bahan yang ukurannya kecil kawan-kawan Karena memang saya kondisikan tidak produktif Karena ada proses yang saya lakukan melalui tahapan-tahapan tertentu Sebagai pengalaman ini Teknik stressing itu juga butuh disitu Ketika kita melakukan proses pemecahan ini ya Intinya disitu waktu pecah harus dijemur dulu Sampai upayakan di tempat penuh ditaruh Dan selanjutnya disitu jangan sambung Oke ini kawan-kawan Saya tunjukkan hasil yang merupakan bahan yang setelah saya proses ini Ada sekitar 3 bulan ini Karena ini mengalami proses stressing Ini lama sekali saya cek, cross check disitu kawan-kawan ya Oke ini salah satu yang mungkin menginspirasi Buat kita semua untuk selanjutnya Tetap berinovasi dan berkarya Dan diupayakan jangan sampai merusak bahan